kita melawan pos pindulansia bertiga aja yang bisa berkoordinasi adalah peserta tiga orang walaupun menurut lebih luar tidak ada satu soal lima jawabannya oke ini lagi dikurnal baca rita nah jadi tolong dengar kesempatan ini percayakan kita misalnya sembilan orang sampai lu lagi percayakan pos yang di balita dengan ibu dari pos pindulansia oke saya minta perwakilan untuk mendapatkan soal pertama oke kesempatan pertama satu kali binsur satu dua tiga sebutkan nama orang yang pernah menjabat sebagai kepala desa dua jawab apa oke kita hitung mulai dari sekarang satu-dua-dua Sabirin Tartiano 5 6 7 7 5 Jadi Didi Riyadi 8 Tartiano 2 kali 6 6 7 11 11 12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 22 23 24 25 26 27 28 30 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 Oke, lalu pos Bindu Lansia sudah menjawab 4 jawaban, kita beri kesempatan 5, ternyata menjawab 4 Pak Handiano 2 kali, tapi dihitung 1 kali, 1 nama, 1 nama ya Baik, kita lihat hasil surveinya, survei penuntutan Poinnya berapa? 1, 2, 3 Pak Handiano paling atas, karena paling terkenal, karena beliau masih menjawab Nah, dikasih poinnya, poinnya juga Nama ini tadi poinnya berapa ini? Kasih aja, angkanya, sesuai itu Kalau Bapak Ibu sering main ke kantor desa, pasti familiar Karena tertulis di papan para pembakal atau para pendiri desa ini, pemimpin desa ini Berarti jarangkan kantor desa orang yang Kasih poinnya Pak Total, ini kalau dijawab sempurna, poinnya 100 Ya Oke Oke, sudah Sedang dihitung ya Biar bisa langsung kita close Oke Poin untuk kelompok pos Bindulansia, 85 poin Sekarang kita beri kesempatan untuk pos Yandu Balita Siap, bro? Siap, siap Kita beri untuk pertanyaan kedua untuk kelompok pos Yandu Balita Soalnya adalah Tete-tete Sebutkan nama lengkap Anggota PBT Rahadien lengkap Semita Hakmiati Selvia toun Nunggu Nunggu Tujuh Nelah Nunggu 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 Kanes Nunggu Sudah Sudah Oke Waktunya lebih Apa apa-apa yang penting sudah bisa menjawab 5 kita cek jawaban dari kelompok posyandu wanita adalah dengan poin Oh ya ada yang kurang lengkap ya oke dihitung berarti poin untuk posyandu wanita 90 menangnya antara kedua berarti yang menang adalah posyandu wanita terima kasih ya oke untuk peserta keberikut lanjut-lanjut siap-siap LPMD LPMD dari LPM jesat melawan RT silahkan ini sekaligus kita ngetes beliau ini selaku aparatur desa paham nggak dengan desanya gitu ya ya kita coba harus semangat ya mbak semangat oke saya minta perwakilannya untuk pingsut untuk mendapatkan kesempatan pertama 123 oke LPM desa dulu langsung aja ya pertanyaan untuk LPM desa sepulsi hei hei bentar mungkin mau dilepar atau dijawab lepar atau jawab lepar aja lepar 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 dan mau nggak mau harus di jawab tidak tidak bisa banyak berarti jarang ke kantor desa karena disana sudah terkena foto kepala desa dan visi-visinya oke silahkan kita hitung 12 satu bersikap adil kepada warga masyarakat kata aja kata-kata adil adil kunci terus supaya dikejar waktu 18 bersih 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 jawaban yang kita kunci adalah adil pengarataan sejahtera aman dan tertib bersih Oke apakah jawabannya bener kita cek pengetahuan dari Bapak RT 1 2 dan 3 hasil survei membuktikan adil makmur adil makmur sejahtera bermartabat dan transparan kalau nggak percaya silahkan cek ke kantor desa berarti orangnya jarang ke kantor desa kita hitung poinnya dari jawaban ini enak bener ya tadi LPM udah ada pikiran jawaban itu nggak kira-kira LPMnya nggak tahu juga Pak Kades makanya kalau ke kantor desa semua yang ditempel di dinding itu dibaca bukan cuma dilihat ya siapa tahu tahun-tahun ke berikutnya muncul betul ini kaitannya sama semua kegiatan penilaian apapun tentang desa jadi monografi bukan penjangan ya gitu ya Bapak Ibu oke sudah total poinnya adalah 55 55 untuk tangan kita tepuk tangan ya kita lanjut untuk tim kedua LPM ya soalnya adalah ini nggak boleh ngelepar lagi sudah dilepar oke soal untuk LPM desa kita lihat tetetet num dan sebutkan kerajinan dari bahan rohan kita mulai satu dua tiga anjong anjong dua tiga empat ayo 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 sahar sahar teman teman aduk enjong pasuk pasuk 5 sudah 5 kita konci jawaban dari kita kunci jawabannya yang kita kunci adalah oke kita lock sekarang kita tes hasil jawaban dari LPM Desa kita hitung poinnya ya kita hitung poinnya oke adakah jawabannya terserah saya loh Pak ya meskipun Bapak benar jawabannya yang punya hak adalah saya tidak boleh protes begitu juga poinnya saya yang tentuin mana yang paling gede kan pengetahuan umum ya ini tentang ekonomi desa ya ya oke sudah fix total nilai untuk LPM desa adalah 70 70 untuk itu pemenangnya adalah LPM desa silahkan bersalaman terima kasih oke kita lanjut bagaimana berikutnya BPD melawan Bapak Ibu Pengajar SJ dan TK yes gimana ini makanya kalau mengatur desa semua yang ditempel di dinding itu dibaca bukan cuma dilihat ya siapa tahu tahun-tahun berikutnya muncul betul ini kaitannya sama semua kegiatan penilaian apapun tentang desa jadi monografi bukan pajangan ya gitu ya Bapak Ibu oke sudah total poinnya adalah lima 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 tepuk tangan kita tepuk tangan ya kita lanjut untuk tim kedua LPM desa ya soalnya adalah ini gak boleh lebar lagi sudah dilebar oke soal untuk LPM desa kita lihat tetetet num dan sebutkan kerajinan dari bahan rotan kita mulai satu dua tiga lanjung lanjung dua tiga empat 까지 pulang gereja kita kunci jawabannya yang kita kunci adalah Lanjung, Pakaluk, Salah, Blok, Pansu oke, kita lock sekarang kita tes jawaban dari LPM Desa kita hitung poinnya ya kita hitung poinnya oke adakah ya ya jawabannya terserah saya loh, Pak jawabannya yang punya hak adalah saya begitu juga poinnya saya yang tentuin mana yang paling gede pengetahuan umum ya ini tentang ekonomi desa ya ya oke sudah fix total nilai untuk LPM Desa adalah 70 70 untuk itu pemenangnya adalah LPM Desa silahkan bersalaman terima kasih oke kita lanjut peserta berikutnya BPJ melawan Bapak Ibu Pengajar SJ dan TK Bapak Ibu Pengajar silahkan dari BPJ siapa aja ini yang ada Pak Subita Ibu Sel Bilaroto Akmiati, Wakil BPD ya oke dari BPJ ada tiga yang sudah memperkenalkan diri keinggiran untuk Ibu Guru Ramadhan Ramadhan Kamelia wis ada lah punya punya oke terima kasih saya minta perwakilannya untuk pinsut rokok untuk mendapatkan kesempatan pertama satu dua tiga ya wow BPJ BPJ yang mendapatkan kesempatan pertama siap are you ready? oke belajar bahasa asing sedikit-sedikit oke kita buka soal untuk BPD kalau dijawab atau dilepar satu lempar lempar oke bahasa daerah sini ya atau gabah bahasa daerah sini pakai bahasa daerah ya oke silahkan dijawab 123 pulut urak bajam kehayam oke sudah dicatat oke jawaban yang kita kunci adalah jawaban yang kita kunci adalah pulut urak bajam kehayam ji oke yakin kita lock kita lock ya 123 kita tutup hasil survei membuktikan jon some yang oke silahkan dihitung koinnya dari jawaban tersebut Oke, sudah dihitung dengan total nilai sejumlah 80. Nah, penyesal gak dilempar tadi? Harus dapat nilai 100 loh. Oke, kita tantang yang sudah melempar jawaban soal tadi. Untuk BPD, soalnya adalah... Dan sebutkan potensi tentang alam desa Lahade. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Terus, dua. Danau Pak Rima. Danau Pak Rima. Terus. Danau Pak Rima. Terus. Terus. Tidak, tiga, tiga. Lalu, Lalu, Lalu. Tidak. Saya maju, banyak. Sudah lima ya? Sudah. Sudah lima Pak SekDes? Jawaban yang kita kunci adalah Jawaban pertama Jantur Pekalung Danau Aparima Danau Kambik Riam Rahaden Sungai Onyok Oke Kita lihat jawabannya Hasil survei membuktikan Riam Rahaden Jantur Pekalung Danau Kambik Sungai Onyok Dan Bukit Batu Kita lihat Dari jawaban Ini Oke Total jawaban untuk tim GPD Sambilan lima Tipis banget Oke luar biasa Bersalaman dulu Terima kasih Keren keren Terima kasih Pak Guru Partisipasinya Untuk memperlihatkan Lomba kita Kita lanjut Untuk tim berikutnya Untuk tim berikutnya Pemdes melawan Bakumpai Lucu Beri tempat tangan Beri tempat tangan Iya Dari Iya Dari Dari Bermdes kau baru dua Satu lagi Oh Perkenalkan dulu Dari tim Bermdes siapa saja Beri kawur percanaan Dari Abu Ijjal Nama Nama Pak Miryadi Kawur umum Isi Maknesi Staf desa Untuk Tim bakumpai lucu Yang hadir Yang keras Bapak bakal Bapak bakal Agri bulan Berhidayat Abang Memet Abang Memet Luar biasa Siap Untuk mengikuti Kuis kita pagi ini Kita Minta Perwakilan Untuk Pinsut Sekarang Pinsut Satu Dua Tiga Nah Bukan bantu Kutip Nah Pinsut aja Satu Dua Tiga Nah Loh 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 Gak boleh Gak boleh Jembal Keluncuk Satu Loh Loh Satu Dua Tiga Penis Yang mendapatkan Kesempatan Untuk Tambah Loh Gak apa 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 Oke, kesempatan pertama didapatkan oleh tim Bandes Rahadeh. Kita buka soalnya, nanti baru ditentukan dilempar atau main. Soalnya adalah... Sebutkan kebutuhan dasar hidup manusia. Mau dijawab atau dilempar? Jawab pakai mic. Satu, dua, tiga. Air, teras, rumah, sangang papar. Sangang papar. Terus. Terus. Paju, paju. Paju, paju. Oke, kita cocokkan jawaban yang disebutkan tadi. Silahkan Pak Sekdes. Air, beras, rumah, sandang papar. Paju. Oh, sandang papar. Sandang papar. Eh, yakin? Kita lock ya. Nah, kita lock. Oke. Kita lihat perolehan poin dari jawaban tim Bandes. Jawab hasil survei membuktikan. Badan, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan. Nah, itu enggak mungkin tuh. Enggak mungkin tuh. Enggak mungkin tuh. Silahkan kita hitung jumlah poinnya. Meskipun jawabannya disebut akhir, kalau poinnya gede, berkontribusi untuk poin. Silahkan dihitung, mbak. Oke. Poinnya ada Sanda Ech? Eh, nek? Ada apaan? Sanda apaan? Sanda apaan-apaan kan? Sanda apaan? Sanda apaan? jumlah perolehan poinnya adalah 40 jadi kita ulang jawaban sebelum dilock kita ulang tadi kita ulang sebelum dikunci dan itu itu dibenarkan berarti sudah tidak bisa dirubah ya oke poin untuk PMS adalah 40 lucu soal untuk sebutkan masalah yang dialami masyarakat bisa siap dijawab satu dua tiga transportasi terus terus kebajiran tiga tiga belas habis kita bacakan untuk dikunci bener nggak ya disebutkan tadi apa bahasa ini apa bahasa kebakaran kebanjiran kecelakaan sedang motor oke jawaban yang sangat luar biasa kita cek dulu dulu kita cek dulu bener nggak jawabannya sesuai sehingga dengan hasil survei saya sinyal air bersih akses jalan sampah dan banjir transportasi itu kendaraan kalau akses jalan beda lagi ya oke kita hitung poinnya apakah besar penyes atau bakupai lucu survei membuktikan yang didapat tim bakumpai lucu yang keras Pak mohon maaf lah lima terima kasih terima kasih BKB melawan BKK BKB saya mau gita lagi BKB ini pertarungan terakhir ya betul Pak terakhir pertarungan berikutnya mana lawan mana perkenalan dulu BKB Siap untuk bertanding? Siap. Saya minta perwakilannya untuk pinsut terlebih dahulu. Satu, dua, tiga. Tiga, tiga, tiga. Oke, PKK yang mendapatkan kesempatan pertama. Perhatikan untuk soalnya, nanti mau pilih main atau lempar. Kita lihat soal untuk PKK. Sebutkan bidang, bidang pembiayaan APB Tisa Rahadet. Mau dijawab atau dilempar? Lempar. Ini upaya untuk ngeblok lawan. Gak apa-apa, sah-sah saja. Jadi untuk mempermudah, Pak, ya, APB Tisa Rahadet itu anggaran pendapatan belanja desa yang sudah dipajar oleh pemerintah desa. Apa-apa? Oke, siap. Sudah paham maksud soalnya, silakan dijawab tantangan dari PKK. Dijawab dengan benar, dengan waktu 30 detik mulai dari sekarang. Aufaya T ». OUTU PEDIDIKAN Понitar 5 Jalan 5 6 7 8 9 10 10 15 16 16 14 16 15 15 15 15 15 15 Oke, kita tutup. Tok-tok Kita cocokkan dulu ya Jawabannya yang disebutkan sama yang dicatat sesuai atau tidak Silahkan Pak Sergis Pendidikan, jalan, transportasi, operasional, karang teruna Oke, ada lima kata yang kita kunci Apakah jawabannya meskipun benar Apakah sesuai atau tidak jawaban yang sudah saya setiakan Kita lihat Operasional Pembangunan Pembinaan Dan pemberdayaan Kalau dari BKB mendapatkan operasional ya Sumber-sumber dari bidang-bidang ini juga harusnya bisa diketahui Ini untuk pengetahuan ya Lembaga desa khususnya Kita lihat poinnya 40 Sekali saja Boinnya untuk BKB adalah 40 40 Tepuk tangan Tepuk tangan Tepuk tangan Tepuk tangan Tepuk tangan Tepuk tangan Tadi dilempar ya Oke Sekarang giliran untuk PKK Siap-siap Soal untuk PKK adalah Tepuk tangan Sebutkan Jabatan untuk Kasih Kaur Desa Rahadet Jabatan Oke Kita mulai dari sekarang satu terus 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 13 14 15 16 17 18 17 17 kita kunci jawab banyak silakan disebutkan keuangan umum pemerintahan pendahara pembangunan baik kita cek jawaban dari PKK hasil survei membuktikan pemerintahan sejahteraan dan pelayanan umum dan tata usaha keuangan berencana berencana tadi sudah berkenalan kan disini pak siapa disini pak abu menyebutkan jabatannya tadi oke kita hitung jumlah poinnya adalah keuangan 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 total nilainya total nilainya 65 65 terima kasih silahkan berjabat silahkan berjabat tangan terima kasih ada lagi yang mau bertanding sudah saya kembalikan kepada pak kades terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih